Oke, itu Yujeng namanya, kalau di kampung Ujang. Siapa namanya? Yujeng. Ujang, Yujeng, Yujeng. Yujeng? Yujeng. Karena di Jakarta jadi Yujeng. Yujeng. Di kampung Ujang yang... Oh, di kampung Ujang. Di kampung Ujang. Jakarta jadi Yujeng. Dia sempat gejala tibis 17 kali. Suaranya Yujeng banget. Bagus, ya. Oke, kita tanyakan langsung sama Yang. Apa benar Yang sudah tiga kali ganti nama? Ya. Kenapa Yang? Kalau orang Jawa itu, kalau sakit, anak sakit mesti diganti nama. Jadi dari dulu tuh saya tuh penyakitnya 7500 kali 17,5. Banyak banget. Penyakit semua, ya. Jadi dari Mbak Haji itu sudah mulai sakitan ini. Terus umur berapa gak tahu sakit. Nama saya pertama Sudarwati. Terus sakit, 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 sampai ke rumah sakit beberapa bulan gitu. Udah gak sembuh-sembuh diganti. Tapi ini siapa? Sudarwati. Kadarwati. 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 Masih sakit, 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 sakit. Diganti Sumarti. Sumarti. Masih sakit, 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 sakit. Aku ganti sendiri, Titipus Pak. Oh justru yang ganti sendiri namanya. Dan habis itu gak sakit lagi ya? Sakit, kena cancer. Oh iya. Tahun tuh umur 73, penyakitnya lebih gede lagi. Tapi gak sesering dulu ya yang ya. Emang sama orang Sunda juga kalau sakit ganti. Saya dulu namanya Surato. Oh Surato. Sakit, sakit, ganti. Jadi siapa? Suratmin. Yang terakhir ganti nama sendiri Sutisna. Alhamdulillah sakit lagi. Gila tipus. Gak bohong ya? Oh gitu ya? Emang beneran percaya gak percaya namanya? Iya. Kalau orang Jawa begitu diganti-ganti. Setelah itu malah jadi aman ya? Oke, Eyang Titip ini merupakan sosok yang banyak dikenal dan dekat sama orang. Dari berbagai kalangan justru ya. Semua banyak yang kenal. Siapa yang tidak kenal Tante Titi? Beliau sosok yang sangat humble dan rendah hati. Sampai detik sekarang, dari mulai teman, keluarga, sahabat, semua, kolega-kolega Tante. Ada gak seseorang yang ingin Tante atau Eyang Titip temui? Apabila ada, mungkin apa yang ingin Eyang sampaikan. Siapa tahu mereka lagi nonton ya? Iya. Siapa tahu lagi nonton? Siapa tahu lagi nonton? Siapa ya? Kira-kira siapa yang mau temuin dan terus apa yang mau yang katakan sama orang itu? Aduh orang ini siapa sih? Ngomong dong kamu siapa. Atau gak gini aja deh, Eyang. Saya punya kotak. Nah, silahkan dibuka dulu Eyang mungkin. Ingat gak dengan barang ini? Apa kira-kira? Ini masuk dalam acara. Ini, surprise. Mungkin ini bisa. Rimcil Melatih. Oke. Rimah Melati. Eh, tahu gak saya sama dia dulu tuh pernah tur ya. Abis tur. Itu kita bisa ketawas dari masuk kamar sampai pagi. Ketawa-ketawa? Ketawa berdua, cerita sesuatu. Oh, cerita. Cerita. Jadi kita saking sharing cerita apa gitu. Ketawa tuh sampai tekencing-kencing betul. Oh ya, sama dia. Jadi dia teman bayi aku. Oh, sahabat berarti ya? Sahabat, iya. Sampai saat ini masih sering ketemu ya? Suka bertelepunan. Bertelepunan. Ketemu jarang? Ya, kadang-kadang aja. Karena kesibukan masing-masing mungkin Eyangnya. Ini kalau teman sahabat yang deket dari dulu, apa yang akan disampaikan? Mungkin nanti nonton pas tayangan. Untuk sahabat yang selalu ketawa ke TV. Dia tuh terlalu cinta sama suaminya. Begitu ditinggal suaminya, dia aduh jatuh. Artinya, putus harapan gitu. Saking setianya ya? Saking cintanya. Apa yang mau Eyang katakan buat? Ya, jadi jangan terlalu begitu. Karena semua itu kan sudah diatur sama yang di atas. Eyang mohon maaf, Eyang bisa langsung aja ngomong-ngomong. Mohon maaf. Eyang mohon maaf. Ayah, aduh perempuan. Perempuan. Aduh. I love you, darling. I love you too. As always. Aduh. Solang, Wejia ya. Wapun kamu masih cantik begitu. Ya, lumayan buat hari-hari. Oh, sama dong ya. Eka hari ini pakai putih. Wah, putih hitam. Hitam. Eh, you know why. Kita bertiga kenapa kita menutih. Padahal gak om-om-om. Padahal gak lompok. Ya, regenerasi ini memang luar biasa sekali. Padahal gak janjian loh, Nyiki. Bagus sekali. Ya, bagus. Gak janjian ya. Jadi, ini abis ini, terus ini, terus itu. Iya. Terus ini. Tante apa kabar? Ini siapa sih? Andre Tante. Oh, Andre. Iya, Tante. Halo, Andre. Andre Hitanusa. Iya, itu Jeffrey. Taulani. 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 Taulani itu tadi. Tante. Tukul Arwana. Masih ingat kan? Yang jatoh itu. Iya. Yang jatoh. Iya, iya, iya. Gimana jatohnya? Sakit nanti. Saya jadi terharu juga. Iya. Sule, Sule, Sule. Oh, ini Sule. Sule. Sule, Sule. Nei, nei, nei. Emang seneng bercanda ya. Silahkan duduk. Silahkan duduk, Tante. Tante. Sebat ya. Tidak janjian ya, pakai hitam-hitam. Ini sama ibu-ibu semua, penonton juga hitam-hitam semua ya. Makan semua. Tidak janjian padahal ya. Ini kenapa bisa begini ya. Iya. Demi Allah loh. Ini tidak pakai janji loh, Mbak-Mbak. Memangnya chemistry. Jadi memang feelingnya kuat ya. Mungkin menggambarkan hitam putih itu ya kehidupan kita ada putih ada hitam. Mungkin itu mengingatkan. Aku boleh ngomong gak? Boleh, boleh. Ini kok perempuan kayak gini manisnya and so sweet and so cantik gitu ya. Kasih sedikit ke saya dong. Aku pun diberi sama Sule. Makanya saya ancur begini abis. Tante Rima, ini barusan kita ngebahas sama Eyang Titi. Ini sahabat banget katanya sama Eyang Titi. Ini sahabat banget. Cerita ketawa-ketawa di kamar sampai terkencing-kencing. Itu dari malam sampai pagi. Sampai pagi ya, gak terasa. Swear. Di Surabaya ya. Abis show, abis show. Dia kan pintang film. Saya kan penyanyi. Dia tuh nyanyinya selalu, burung kucica bersukari. Ya, 75. Kalau hanya 75 ribu. Oh iya, duit. Namar di duit ya. Tapi memang udah berapa lama Tante sama Eyang gak ketemu? Lumayan ya. Lumayan agak lama. Agak lama karena... Pokoknya setelah suaminya bafat, dia tuh sering mengurung diri. Di rumah aja gak kemana-mana. Kalau boleh flashback nih Tante, anerah ceritanya. Om Frans, waktu hadir ke ini talk show pada waktu sama Tante. Gak berapa lama setelah itu beliau pergi. Jadi kita semua juga kaget. Terakhir sekalinya datang ke ini talk show. Cerita-cerita waktu itu. Ya, kadang-kadang kita mesti ketemu yang sangat membuat menangis apa segala macam. Menyedihkan ya. Tetapi karena kita kan bukan hanya sendiri, ada banyak teman-teman yang sering bersama-sama dan mengerti bahwa saya akan kehilangan sekali. Ternyata teman-teman baik saya membuat saya kuat. Kuat itu. Kuat. Kuat. Semangat. Emang itu ya, teman itu penting sekali. Ya, dan saya harap semuanya yang ada di sini banyak benar orang Indonesia ya. Tidak ada orang Indonesia ya. Tidak ada orang Indonesia. Orang-orang Indonesia sudah kena Netherlands in this company ya. Oh, susah ya. Gak bisa. Tepuk tangan buat sahabat saya dong ini. Aduh, bukan main. Tadi yang Titi mau mengatakan satu hal untuk Tante Rima. Apa kira-kira? Tahu enggak? Enggak. Enggak ya. Dia itu suamiku aja sayang sama dia. Oke. Mus mu'alim. Sampai bikin lagu. Betul. Ya, bikin lagu. Lagunya? Bikin mana lagunya? Lagunya. Salah. Oh, salah. Ini kalau di kamar gini ya. Lucu ya, lucu. Apa sih? Itu loh. Cantik niang. Oh, pakai gini tuh. Itu cuma bisa dia. Dengan melenggang dan tawa. Nah, tuh. Enggak ada yang lain yang bisa lebih. Tadadidididatang. Tadadididatang. 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 Itu lagu buat Tante Rima. Tadididatang. Tadididatang banget dong semuanya. Tadididatang. 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 Tadidatang. 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 Jadi sekarang sudah ketemu Ya Tante Rima? Tadidatang. Saya sekolah paling sering kirim-kirim makanan aja. Karena saya dulu sering dikasi makan dia. Dia kan punya bistro. Diajak makan malam. Makan siang. Makan mahgrib ya. Wikipuasa. Boopuasa ya. Tante Rima. Terima kasih sudah bersedia hadir di NITOPSOL Sehat selalu Salam buat keluarga semuanya